Bersama Kapolres, AKBP Muhammad, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol ARM Arief Yudho Purwanto, meninjau lokasi jebolnya Tanggul Kali Inas turut desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, di mana di lokasi tersebut dilaksanakan karya bakti membantu warga setempat dalam perbaikan Tanggul Kali Inas oleh anggota TNI dan Polri bersama elemen masyarakat. Dandim 0813 Bojonegoro Letkol ARM Arief Yudho Purwanto menyampaikan bahwa dalam kegiatan karya bakti ini pihaknya telah menurunkan dua unit perahu serbaguna untuk mengangkut material karung berisi pasir untuk memperkuat Tanggul yang rusak. Dua unit perahu serbaguna tersebut stand-by di Markas Koramil 081310 Kanor, jika sewaktu-waktu dibutuhkan guna mengantisipasi adanya banjir luapan air sungai Bengawan Solo. Dandim 0813 Bojonegoro Letkol ARM Arief Yudho Purwanto menyampaikan bahwa dalam kegiatan karya bakti ini pihaknya telah menurunkan dua unit perahu serbaguna untuk mengangkut material karung berisi pasir untuk memperkuat Tanggul yang rusak. Dua unit perahu serbaguna tersebut stand-by di Markas Koramil 081310 Kanor, jika sewaktu-waktu dibutuhkan guna mengantisipasi adanya banjir luapan air sungai Bengawan Solo. Sejak kemarin sudah kita terjunkan dua unit perahu serbaguna yang kami tempatkan di Koramil Kanor untuk membantu warga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, ujarnya. Kapolres Bojonegoro mengatakan, persoalan Tanggul yang rawan rusak harus segera mendapatkan penanganan skala prioritas untuk mengantisipasi banjir luapan air susulan, sehingga personel TNI Polri dikerahkan untuk membantu masyarakat guna membenahi Tanggul. Kita bersama dengan Kodim 0813 Bojonegoro dan masyarakat bergerak melakukan penguatan Tanggul-Tanggul yang rawan rusak ini, kata AKBP Muhammad. Disampaikan juga oleh Kapolres, atensi terhadap adanya bencana alam khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Seperti pada hari ini, dengan mengirimkan bantuan tenaga yang saat ini dilakukan perbaikan sementara Tanggul yang rusak untuk menunggu perbaikan secara permanen oleh Dinas PUSDA Pemkap Bojonegoro. Sebagai antisipasi adanya luapan susulan air sungai Bengawan Solo, kami TNI Polri bersama BPBD terus melakukan monitor terhadap ketinggian air sungai Bengawan Solo, sehingga jika terjadi kenaikan volume air bisa mengambil langkah prioritas. Selain itu, juga sudah mempersiapkan tim guna persiapan dan antisipasi adanya bencana alam yang sewaktu-waktu didibutuhkan tenaganya oleh masyarakat, Pungkas Kapolres. Dari pantauan, personel TNI Polri bersama masyarakat sedang memperbaiki Tanggul dengan cara mengisi karung dengan pasir dan tanah untuk menutup Tanggul yang rusak, serta menancapkan bambu sebagai penguat Tanggul. Dari pihak Kodim, hari kemarin kita sudah menurunkan dua unit perahu yang siap untuk pembentuk ini, kemudian kita sudah menurunkan anggota sekitar 30 personel dari kemarin, sampai sekarang pun kita masih mencari dokisi yang cepat strategi untuk TNI Polri. Pihak Kodim, TNI Arja bersama Apolres dan Pemikap, kami ini juga tetap mengantisipasi titik-titik yang akan bisa dibanjat, sehingga kita bersama dengan BWL juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi penyakit air. Dari pihak TNI, kita menyiagakan tempatnya di Koramil, dan perahu kita dua ada di Koramil saat ini, kemarin kita diturunkan, sekarang kita tarik kembali. Jika memang air tinggi, nanti akan diturunkan kembali. Semenjak kejadian dari Sabtu kemarin, kita sudah sempel, langsung kita kerangkan petelur bersama dengan paginya, dua perahu kita turunkan ke depan. Terima kasih telah menonton!